Intro Shalom selamat pagi Berjumpa kembali dengan kami Cornelius Media dalam program Morning Spirit Untuk mengawali pembacaan rendungan pagi kita, mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menjaga kami sepanjang malam istirahat Kami boleh bangun pagi ini Kami sedia untuk beraktifitas, kami akan dahulukan dengan mempelajari firman Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa Dan mengucap syukur selalu, haleluya, amin Judul rendungan pagi kita hari ini 18 Juli 2021 Dengan judul, Elia menolak tawar hati Ayat inti kita di hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja Pasal yang ke-18 ayat 44 Pada ketujuh kalinya, berkatalah bujang itu Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut Lalu kata Elia, pergilah, katakanlah kepada Ahab Pasang keretamu dan turunlah Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan Pelajaran-pelajaran penting dihadirkan kepada kita dalam pengalaman Elia Ketika berada di Gunung Karmel Ia memohonkan doa supaya hujan turun Imannya diuji Namun ia tekun dalam menyampaikan permohonannya kepada Allah Enam kali ia berdoa dengan sungguh-sungguh Namun tidak ada tanda bahwa doanya dikabulkan Tetapi dengan iman yang kuat Ia menyampaikan permohonannya ke tahta anugerah Sekiranya ia berhenti dengan tawar hati pada keenam kalinya Doanya tentu tidak akan dijawab Kita mempunyai Allah yang telinganya tidaklah tertutup kepada segala permohonan kita Dan kalau kita membuktikan sabdanya Ia akan menghormati iman kita Ia mau supaya kita menaruh semua kepentingan kita terjalin dengan kepentingannya Dan kemudian ia memberkati kita Karena kita tidak lagi akan mengambil kemuliaan kepada diri sendiri Apabila berkat itu menjadi milik kita Melainkan akan menyampaikan segala pujian kepada Allah Allah tidak selamanya menjawab doa kita pada pertama kali kita berseru kepadanya Karena kalau ia melakukan ini Kita mungkin akan merasa sudah semestinya kita beroleh hak Atas segala berkat dan kemurahan yang dianugerahkannya kepada kita Hambanya menyaksikan ketika Elia berdoa Sementara ia menyelidiki hatinya Ia tampak semakin lama makin berkurang Baik dalam perkiraannya sendiri maupun dalam pandangan Allah Tampak baginya bahwa ia bukanlah siapa-siapa Dan bahwa Allah itu segalanya Dan ketika ia tiba pada titik meninggalkan diri Sambil bergantung pada juru selamat Sebagai satu-satunya kekuatan dan kebenarannya Maka jawabannya pun datang Betapapun seseorang berani dan sukses Dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang istimewa Kecuali ia terus-menerus memandang kepada Allah Apabila lindungan bangkit untuk menguji imannya Ia akan kehilangan keberaniannya Bahkan setelah Allah memberikan kepadanya Tanda-tanda kuasanya yang nyata Setelah ia dikuatkan untuk melakukan pekerjaan Allah Ia akan gagal Kecuali ia berharap secara mutlak Pada yang maha kuasa Kita mempunyai Allah yang telinganya tidak tertutup Kepada segala permohonan kita Seperti doa Elia Dengan iman dan tidak tawar hati Allah menjawab doanya Dan doa kita semua Mari kita berdoa Bapak kami di surga Terima kasih untuk firmanmu pagi ini Boleh mengajarkan kami untuk tekun Berharap sungguh kepada Tuhan Baik itu dalam mempelajari firman Tuhan Bahkan dengan berdoa Ajarlah kami ya Tuhan Biarlah hari ini kami boleh aplikasikan itu Dalam kehidupan kami Sertai kami hari ini dalam segala aktivitas kami Ini doa kami Dalam nama Yesus kami sudah berdoa Dan mengucap syukur selalu Haleluya Amen Demikianlah rendungan pagi kita hari ini Jangan lupa share video ini Subscribe YouTube channel kami Cornelius Media Dan follow kami di sosial media Instagram dan Facebook Cornelius Media Tuhan memberkati kita semua Dan sampai jumpa esok hari Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!